Bapak cek dulu, semua dicek Pak. Ada saya bukti video. Tidak ada lecet, tidak ada penyok, termasuk ban semua dikelilingi mobil itu Pak. Tidak ada sedikit bukti, mungkin tidak ada. Jadi yang dituduhkan itu semua tidak benar. Mobil Audi A8 warna hitam yang disebut Kapolres Cianjur menabrak selfie Amelia Nuraini hingga meninggal ternyata milik perwira polisi. Penumpang mobil Audi A8 Nur mengungkapkan mobil tersebut merupakan milik suaminya yang merupakan perwira polisi. Suami Nur adalah perwira polisi yang hendak ke TKP pembunuhan berantai W1CS bersama iring-iringan sejumlah pejabat. Selfie tertabrak diduga oleh iring-iringan mobil rombokan pejabat polisi itu hingga akhirnya meninggal Rabu 25 Januari 2023 lalu. Nur mengaku suaminya tersebut ikut dalam rombokan polisi tersebut. Lantas ia bersama sopirnya ikut masuk dalam iring-iringan pejabat polisi tersebut yang sedang berjalan menuju puncak Cipanas Cianjur, Jawa Barat. Meski mengakui sedan mewah Audi A8 yang disebut itu miliknya, Nur Ogah disebut penyusup dan menabrak selfie. Hal serupa diungkapkan sopir sedan mewah Audi, su geng guru yang juga mengaku tidak menabrak selfie. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Gadar. yang notabene ya, langsung nge-judge begitu tanpa tahu pemutian. Saya ajak untuk membuktikan. Saya terangkan Pak, Bapak-Bapak semua, ini mobil yang saya akan kemudikan adalah mobil sedan jenis Audi. Ceper Pak, rendah banget. Kita cek dulu deh, apakah betul yang Bapak tuduhkan kepada saya, saya pernah berat si korban. Bapak cek dulu, semua di cek Pak. Ada saya, Bukit. Tidak ada lecet, tidak ada penyok, termasuk ban, semua dikelilingi mobil itu Pak. Tidak ada sedikit pun, mungkin tidak ada. Jadi yang dituduhkan itu semua tidak benar. Sampai jumpa di video selanjutnya.